Pulau Kalimantan adalah pulau besar yang ada di Indonesia. Pulau Kalimantan memiliki banyak jenis buah. Diperkirakan terdapat lebih dari seribu jenis buah asli Pulau Kalimantan. Beberapa jenis buah ada yang rasanya manis, asam, getir, dan pahit. Selain itu ada juga yang warna dan bentuknya unik. Berikut adalah 10 buah asli Kalimantan yang terancam punah. 1. Buah Ucong atau Belimbing Hutan Buah Ucong dalam istilah bahasa dayak atau yang lebih dikenal dengan Belimbing Hutan dalam bahasa Indonesia adalah salah satu buah hasil hutan yang tumbuh liar di belantara hutan Kalimantan. Buah ini sendiri hampir mirip dengan buah belimbing pada umumnya oleh sebab itu buah ini sering disebut Belimbing Hutan dalam bahasa Indonesia. Yang membedakannya adalah buah ucong ini berbentuk agak kucuk dan berwarna merah ketika sudah masak. Bagian dalam isi dari buah ucong ini sendiri berwarna putih dan membentuk persegi yang terdiri lebih dari 3-4 bagian biji dalam satu buah. Dan rasa buah ini sangat bervariasi mulai dari yang asam. Asam manis hingga sangat manis. 2. Buah Ihao Buah yang satu ini dikenal dengan beberapa nama sebutan. Ada yang menyebutnya Ihao. Masyarakat Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menyebutnya mata kucing karena isi buah dan bijinya mirip dengan mata kucing yang bersinar. Sedangkan masyarakat Dayak Kenyah di Tering Kabupaten Kutai Barat menyebutnya Duku. Buah Ihao merupakan buah asli Kalimantan Timur bentuknya bundar sebesar kelereng dengan daging buah mirip klengkeng dengan rasa manis yang juga menyerupai rasa buah klengkeng. Tak heran sebagian masyarakat kota menyebutnya sebagai buah klengkeng asli Kalimantan. 3. Buah wanyi Buah wanyi ini dagingnya berwarna putih rasanya manis ke asam-asaman dan berbau sangat. Tajam Buahnya lonjong seperti mangga, ukurannya lebih besar dari buah mangga. Ada yang bahaya dari wanyi ini, yaitu getah pohonnya. Jika kita terkena getahnya efeknya gatal-gatal. Buah wanyi hidup di hutan Kalimantan. Dan paling banyak terdapat di Kaltim. Sayang buah ini susah sekali ditemui apalagi daerah di kota-kota. Kalaupun ada palingan cuma satu pohon saja yang masih hidup. 4. Buah keledang Buah keledang termasuk buah langka bumi Kalimantan. Bentuknya persis nangka, demikianpun dagingnya, hanya ukurannya mini. Keledang merupakan buah yang mulai terlupakan seiring dengan habisnya hutan-hutan alami. Pohonnya dapat menjulang tinggi mencapai 30 meter dan berdaun lebar dan sedikit berbulu. Pohon keledang dapat berbuah sejak 5 tahun setelah tanam. Tumbuh di berbagai jenis tanah dan umumnya di hutan tropis dan penuh dengan humus. Buah keledang, Artocarpus lancifolius rox, termasuk famili Moraceae, suku nangka-nangkaan. Kerabat dekatnya buah mentawa, kluih, pintau, cempedak, sukun, selangking, benda, dan nangka. Buah keledang rasanya manis dan daging buahnya terpisah dari bijinya seperti nangka. Sensasi rasanya merupakan campuran antara nangka dan manggis. Warna kulit buahnya jingga kemerahan dan bentuk buahnya seperti cempedak. Buah keledang termasuk salah satu buah-buahan eksotis hutan Kalimantan, Borneo, yang tumbuh merata di seluruh daratan pulau ini. 5. Buah rumbia Kalau buah rumbia banyak terdapat di Indonesia, karena rumbia adalah pohon sagu. Jadi buah rumbia adalah buah yang dihasilkan dari pohon sagu. Buah ini rasanya manis-manis sepet. Biasanya dihasinkan dulu untuk menghilangkan rasa sepetnya. Namun sepetnya buah rumbia ini tidak sebanding dengan sepetnya buah rukem yang mentah. Jadi kalau langsung dimakan nggak masalah. 6. Buah kapul Buah kapul sungguh sangat mirip dengan buah manis. Hanya kulitnya persis seperti kulit kayu. Beda lainnya adalah pada ujung buah tidak terdapat bentuk bintang. Sedangkan di pangkal tangkainya tidak terdapat mahkota. Buahnya ada dua jenis kapul berdaging putih dan kapul berdaging kuning. Jika manggis setiap buahnya terdiri atas lima biji. Kapul hanya terdiri dari empat buah saja. Warna daging buah putih, ada juga kapul yang daging buahnya kuning. Rasanya hampir sama seperti rasa manggis. 7. Buah tarap Buah tarap mirip sekali dengan buah sukun. Kulitnya bagaikan karet yang ditata rapi. Jika kita raba, kulitnya akan menempel ke telapak tangan, seperti kaki cicak. Buah tarap adalah sumber energi. Sebab rasanya sangat manis. Cara membukanya adalah dengan membelah buah tarap secara membujur. Kemudian kulit buah akan dengan mudah kita kelupas. Yang tertinggal adalah butiran-butiran ranum berwarna putih yang siap dinikmati. Sayang, buah tarap menyebarkan bau seperti cempedak. Sehingga bagi mereka yang tak menyukai buah beraroma, mungkin tak akan menyukai buah tarap. 8. Buah rambai Musim buah rambai ini setahun sekali ini. Buah rambai berasa manis-manis masam. Dengan buah yang berisi 2-4 juring. Buah ini hampir mirip dengan langsat, duku, yang membedakannya. Rambai menyebar dari Indomalaysia ke arah Pasifik Barat. Biasanya kemunculan buah rambai ini merupakan tanda bahwa musim buah akan segera berakhir. 9. Buah keramu buah yang satu ini pasti belum banyak yang kenal. Selain informasi yang masih sangat terbatas. Tumbuhan yang satu ini juga hanya dijumpai di hutan-hutan di Kalimantan dan jarang dijumpai di dekat. Pemukiman karena memang sangat jarang yang menanamnya secara khusus. Keramu adalah tumbuhan berkayu dengan tinggi dapat mencapai belasan meter dan diameter lebih dari satu meter. Buah ini tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat tetapi juga menjadi sumber makanan penting bagi berbagai jenis burung, primata dan mamalia pengerat, buah keramu yang tua berwarna ungu kehitaman. Untuk dapat dikonsumsi harus diolah terlebih dahulu dengan cara direbus setengah matang yaitu saat air mulai mendidih langsung diangkat dan ditiriskan. Cara lainnya yaitu dengan diseduh air panas. Selanjutnya buah keramu dikupas kulitnya dan dipisahkan dari bijinya. 10. Buah tangkuhis dikenal juga dengan sebutan lengkeng Borneo adalah salah satu buah yang cukup digemari. Secara fisik kulit buah berbeda dengan lengkeng biasa. Karena kulitnya seperti berduri-duri pendek dan tumpul tidak mulus seperti halnya lengkeng. Namun saat dikupas, isinya persis dengan lengkeng dan rasanya manis dan segar. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir video jangan lupa like subscribe komen dan share sampai jumpa lagi. Oh iya yang mau request video selanjutnya bisa di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!